Intro Pemerintah Raja Ampat itu memutus Hamzana Jamwucit Pemerintah Desa Unyal dan seluruh masyarakat yang ada di sana Nah, sosialisasinya Ternyata di Kabupaten Raja Ampat itu di tahun 2021 ini Ada pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah Raja Ampat ada 90 desa 90 desa yang dimangkan Termasuk pulau-pulau ini Nah, salah satunya Ditetapkan di Pulau Sahi atau Pulau Piai Hal merah adalah pulau yang memiliki landscape Pulau-pulau kecil yang cukup indah Tidak kalah jauh dengan perkeci-perkeci yang lain Sungguh kecil yang harus dititipkan di Maluku Utara Yang kita semua berhak untuk menjaga Melindungi dan memperjuangkan Landscape alami yang terbentang di Maluku Utara Tidak dimiliki oleh potensi yang lain Sehingga waktunya untuk sama-sama kita berjuang untuk ini semua Ya, terima kasih untuk teman bacerita Yang bisa melihat potensi pada malam hari ini Pada malam hari ini kita kedatangan beberapa tamu yang cukup istimewa Dan mungkin umurnya lebih jauh dari kita semua teman-teman bacerita yang ada Salah satunya beliau datang dari jauh Beliau adalah toko pulau GB Yakni Bapak Samsudin Tengku Idris Selamat datang Pak di studio Taman Bacerita Siap Pak? Siap Teman-teman bacerita bahwa Apapun jarak yang jauh Tidak menjadi persoalan buat kita untuk sama-sama kita duduk Untuk sama-sama memberikan edukasi yang baik untuk halayat Karena ini penting Perkewajiban untuk datang Juga akhir pada malam hari ini Salah satunya adalah beliau Dari pulau GB juga Beliau adalah Bapak Bukhari Kades dari desa Uminyal Pulau Yoi Selamat datang di studio Bata Mujerita Pak, siap Pak? Siap Alhamdulillah Dan kita semua siap Dan satu lagi yang tidak kalah menarik Beliau ini mungkin sudah banyak yang kenal Beliau juga merupakan abang-abang kita yang ada di Melukutara Yang selalu konsisten di hal-hal yang edukasi untuk masyarakat secara kolektif Yaitu beliau hari ini hadir atas nama Komisi Informasi Publik Melukutara Yaitu Bapak Asis Masa Oli Yang lebih kita sering sampa Bung Asis Masa Oli Sehat ya Pak? Iya Alhamdulillah Kita liat ketemu Sehat dunia Sehat dunia Insya Allah kita sehat dunia Akhirat Jadi tadi perlu teman-teman cerita tahu bersama bahwa Permasalahan ini kita dengan Kebupatan Raja Ampa Bukan kita Tapi pemerintah Jadi secara kolektif Kita juga merasa ini harus dibahas Karena permasalahan beberapa pulau terluar Di antaranya pulau Sains dan pulau Piai Sampil saat ini Masih ada tarik ulur dari pemerintah Lemaire Tengah Dan pemerintah Kabupaten Raja Empat Sehingga waktu saya persilahkan kepada Bapak Samsudin Tengku Idris Sebagai tuku pulau GB Agar bisa menceritakan tentang Bagaimana persoalan yang ada di pulau GB Dan bagaimana dinamika yang ada di pulau GB Khususnya pulau-pulau yang sekarang menjadi Saling lain antara dua provinsi dan kabupaten Tapi yang lebih terdengar di media ini Kita perlu ketar kurang lain lain Karena mungkin ini milik kita Kita mau lihat Raja Ampa terus yang pemerintah Raja Ampa terus yang pemerintah Jadi mungkin supaya pemerintah Mampu masyarakat bisa mengetahui Apa yang terjadi disang Saya langsung saja kepada Bapak Saya persilahkan Terima kasih Jadi kepada Kawan bercerita yang ada Dapat saya sampaikan bahwa Saya ini adalah seorang satu Toko masyarakat Yang berdomisili di pulau GB Kecamatan pulau GB Tepatnya di Desa Umiakul Yoi Nah tetapi dalam hal ini Artinya bukan orang tidak mengenal kepada saya disana Karena saya salah satu tokoh masyarakat Yang tadi-tadinya juga sebagai mantan kepala desa Jadi seluruh masyarakat pasti kenal Untuk itulah artinya saya dapat menyampaikan segitu permasalahan Bahwa kita yang berada di dalam NKRI Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini dibagi Di dalam berbagai jenis pemerintahan Yaitu ada provinsi Kemudian kabupaten dan kota Kemudian kecamatan Dari kecamatan ke depan di desa Bahkan ada keulahan Maupun dusun Untuk itulah Kita di Halmahera Tengah Katakan bahwa disana Halmahera Tengah pulau terluar Pulau terluar itu hanya ada di satu pulau Yaitu pulau Yoi Pulau Yoi Pulau Yoi itu jelas itu pulau terluar Jadi pulau Yoi ini masuk kecamatan GB Kecamatan pulau GB Oh kecamatan pulau GB Jadi Yoi pulau Yoi masuk di era administratif kecamatan pulau GB Yang disenggetahkan oleh pengurus terjaga bukan? Tidak Oh tidak Yang disenggetahkan itu adalah pulau Sayang Kata nama lain pulau Sayang Pulau Sayang Dan pulau Piai Tetapi saya tarik pulau ke belakang sedikit saja Bahwa sebelum Indonesia merdeka Kita di pulau GB itu Di dalam masa saat itu adalah pemerintahan di bawah kesultanan Di bawah kesultanan itu dikatakan seperti itu Jadi pemerintahan pada saat itu Katakan bahwa di pulau GB itu ditetapkan ada kesengajian Katakan sengaji Sengaji Di bawah sengaji itu ada dia punya kembarannya Di antaranya ada gimalahannya Ada seurinya Ada kapita lalunya dan seterusnya Berarti ini zamannya belum nyaman NKRI Masih sebelum kerajaan Sultana Ada Sultana Itu dapat diketahui bahwa Kenapa sampai pulau Pulau Sayang Pulau Piari Pulau Yoi Yang punya desa Unial ini Dan kemudian pulau GB Itu dibawa Wilayah kekuasaan kesengajian GB Pada saat itu Sengaji GB ini diangkat Pada tahun 1914 1914 oleh Bebatu Kesultanan Tidore Karena pada zaman itu belum ada Sultan belum diangkatnya Pada zaman tahun 1914 Belum ada Sultan Untuk di Tidore Tetapi beliau diangkat oleh seluruh bebatu yang ada Berbunfakat yang mengangkat seluruh Pembantu-pembantu Kesultanan yang ada di Gambrame maupun Pulau Gede Jadi katakan Gambrame ini terdiri dari Mabak Weda, Patani Nah itu disebut Gambrame Sementara GB tidak GB itu dia berada di luar wilayah Gambrame Nah kedudukan daripada Kesengajian GB itu Itu langsung pada masa penjajahan itu Pada masa Kesultanan Mabak Itu dia sebagai penghubung Penghubung daripada Kesultanan Tidore Untuk merambah ke pulau-pulau Raja Ampat Yang dulunya dikatakan kolam malu Karena dibagi dalam tiga wilayah Wilayah Kesultanan Yaitu ada Kolano Maruha Yang sekarang belakang menggantikan menjadi Raja Ampat Konjirnya Raja Ampat namanya dulu Dulunya itu Kolano Maruha Kolano Maruha Ya sahabat yang mau cerita Ini informasi yang penting Buat generasi bulan Memahami sejarah Tempat usia Nah pada tahun 1914 Dimana pada saat itu Sangat di GB itu Itu diangkat Yang bernama langsung Yaitu namanya Sambisudin Umlaki Sambisudin Umlaki Itu sudah dapat diketahui Oleh pihak Raja Ampat Sudah harus mengetahui hal itu Siapa Sambisudin Umlaki yang sebenarnya Yang sekarang cucunya itu Menjadi bukati Raja Ampat A pada saat itulah Belanda dengan Polutik pada saat itu Yang berkedudukan untuk Raja Ampat Pada saat itu berkedudukan di Pulau Dong Bukan di Sorong Di situ berkedudukan Under Afdeling Jadi Under Afdeling terakhir Yang datang Yang pada saat Sangat disurusin Membuat itu Tiba di Pulau Gede itu Under Afdelingnya itu Bernama Van Der Boat Nah Van Der Boat ini juga Pernah menjadi Pada zaman itu HPB istilahnya Di Ternate Sibu Pada tahun 19 1847 Sebelum terjadi penyerahan Pada saat itu Jadi pada saat itu Sangat disundang ke Dom Jadi menjadi ibu kota Under Afdeling Raja Ampat Di bawah Mimpinan Deling Van Der Boat itu Pada tahun 1941 Dan pada saat itulah Terjadi Instruksi dari Under Afdeling Bahwa Raja Ampat Dan Surupopua Sudah tidak ada lagi Kekuasan pengawasan Di bawah Sangat disurusin Melati Tetapi permintaan Pada saat itu Yang disampaikan oleh Pasar Pulau Melati itu Bahwa pulau Sain Diayu Maupun pulau Yoi Pulau Kuta Dan pulau Gede Dan pulau Gat Dan pulau Bo Itu adalah Di bawah kekuasan Wilayah Pengawasan Yang bersangkutan Nah itu disetujui Bukan hanya di pulau Sain Yang disetujui Tetapi Pulau Berapa Pulau Tadi Pulau Gat Dan pulau Bo Pulau Bo Itu berada di bagian selatan Entah dia punya koordinat berapa Saya tidak tahu persis Nanti para pakar yang Geografi yang akan menentukan Hal itu Begitu Nah jadi pulau Gat Itu sampai Indonesia merdeka Tahun 1953 Gubernur Jenderal Van Ho Itu hanya menyampaikan Bukan di dalam Konferensi Melino Tidak Tapi Tapi Pembicaraan biasa Dengan Sultan Tidore Pada saat itu Bapak Jenderal Kejinsah Di Bali Tahun 53 Akan Papua itu akan Dikembalikan ke Kesultanan Tidore Tetapi Sampai tahun 1953 Itu tidak pernah Dikembalikan Belanda Tetap Ingkar Jandi Ingkar Jandi Tetapi Nilai Pengawasan dari Kesengedian Gedi Masih tetap Berada di Pulau Sain Pulau Piai Kemudian Pulau Yoi Pulau Gede Pulau Gak Dan Pulau Sampai tahun 1953 Jadi Indonesia sudah merdeka Sampai tahun 1953 Itu wilayah yang ada Tetap Di bawah Penawasan Kesengedian Gede Ada Distrik Distrik Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Sesudah Indonesia Merdeka Distrik Batani Gede Bukan mengutung Tapi saya sempatkan Mungkin ada korelasinya Saya baru melihat Berita kemarin Itu daerah Raja Ampar Melakukan pendekatan Kepada Pulau yang Disekutaran Gede Termasuk Sains Yoi dan lain-lain Dengan menggunakan Sistem Culture Atau Struktur Adat mereka Ini kan Menceritakan sejarah ini Yang itu masih Dikomendai oleh Sultan Hantar Tapi lagi-lagi Informasi yang Kita dapat Dari beberapa Berita kemarin Itu Pemerintah Raja Ampar Lagi mengklaim itu Milik Raja Ampar Dengan Pendekatan kepada Masyarakat secara Adat Jadi mungkin Ini nyambung kan Jadi mungkin Pak Samsung bisa Lebih Keatas untuk Bercerita tentang Jadi sampai Indonesia Merdeka Dan pemerintahan sudah ada Itu Kawasan secara administratif Itu di Provinsi mana Untuk Pulau Sain Pulau Kiari Pulau Yoi Pulau Gede Masih berada di Provinsi Maluku Utara Jadi masih berada di Provinsi Maluku Utara Maluku Utara Belum Pemekaran kan Maluku Pada saat itu ada di Provinsi Maluku Tapi ketika Pemekaran 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 Tapi ketika Apakah Sains itu ikut juga Beberapa pulau itu Itu kelihatannya Di dalam Berbagai Pemekaran itu Itu masuk Masuk Ya Tapi ada informasi Kita dapat lagi Dari pemerintah bahwa Raja Ampe juga mengklaim yang sama Artinya mereka Belum dapat menyatakan bahwa Sains itu punya mereka Mereka secara administratif Lagi Melakukan proses pendekatan kepada Masyarakat Ada Langkah-langkah teknis Yang mereka laksanakan Kepada pemerintah Untuk bisa menyaksikan Perkara itu Karena ini memang Di tahun ini Ada Pemekaran Dan Pemekaran Jempat yang masuk Pulau itu tersebut Nah jadi maksud saya Mungkin Gak ada informasi Yang kita dapat Ini sangat penting Dan Bahwa Pulau-pulau itu Sangat penting juga Buat Mulu Utara Dari segi historinya Kemudian Segi Letak geografisnya Karena ini bisa menjadi Penyangga Di Haman Tengah Khusususnya Pulau Gere Karena kita tahu bahwa Pulau Gere Baga Bulu Industri Yaitu kemudian Ada pabrik dan lain-lain Dan itu penting Untuk ada penjaga Jadi mungkin nanti Kita kembali lagi Pas Samsudin Saya langsung kepada Pak Ades Dalam hal ini Beliau Ades ini kan secara Berarti adalah Perukiran pemerintah Jadi saya tersebut Bisa Memberikan pandang Perkara Pulau-pulau tadi Yang di Saya bisa katakan Diklain oleh Karena Ada beberapa perintah Yang kita dapat Salah satunya Pada tanggal 25 April 2019 Itu judulnya Penyelesaian Sangkita Pulau Sain Dan Piai Belum tuntas Antara Raja Empa Dan Pemerintah Dan Pemerintah Dan Pemerintah Kita juga dapat informasi Yang berkembang Pada Tahun 2021 ini Itu ada Statement keras Dari anggota MPR Utusan Masyarakat Adit Kepulauan Raja Ampa Julianus Tebus Kepada Media Dia menerangkan bahwa Secara administratif Tapalbatas Provinsi Papua Barat Di Kepulauan Raja Ampa Terutama status Kepulauan Sayang yang disebut Sain dan Piai Masih tarik-menarik Antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Dan Pemerintah Mera Tengah Nah ini Perintah 2021 Berarti ini kan Masih ada Tarik-menarik Kebetulan Pak Kades Hadir pada hari ini Mungkin Pak Kades Secara informasi Pemerintahan Yang mewakili Artinya bisa mendengar Informasi dari Hal Merah Tengah Langsung Karena beliau juga kan Utusan yang Pemerintah Jadi bisa menceritakan Atau bisa menyampaikan Informasi apakah Pemerintah desa Maupun pemerintah Kejamatan Yang pemerintah Hal Merah Tengah Secara Oleh Tengah Adakah Langkah-langkah Formal Yang Sudah dilaksanakan Seperti pada hari ini Atau yang lalu Atau yang akan datang Pemerintah Hal Merah Tengah Baik Saya sedikit Menceritakan Tentang Pemerintah Jampak Dalam hari ini Kecamatan Waido Barat Ke Pulau Yang sempat Berkunjung ke Desa Unyau Atau Pulau Yoi Tepatnya pada Tanggal 26 Bulan November 2021 Itu Pada hari itu juga Bapak Bapak Samsuddin Tengku Inggris Sempat hari juga Dalam pertemuan itu Jadi Dari Pemerintah Raja Ampat itu Mengutus Hamja Najamuddin Nah Disini Mereka ingin Mensosialisasikan Terus Bersedatu Rahmi Kepada Pemerintah Desa Unyau Dan seluruh masyarakat Yang ada di sana Nah Sosialisasinya Ternyata Di Kabupaten Raja Ampat itu Di tahun 2021 ini Ada Pemekaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Raja Ampat Biaya Sayang Jadi Mungkin Antara Desa Menempatkan Salah satu yang masuk Pulau Sain Ya Dari 90 desa itu Dari 90 desa itu Salah satunya Pulau Sain Salah satunya Pulau Sain atau Biaya Sayang Pada hari itu Saya berprinsip sebagai Pimpinan yang ada di desa Yang tidak bisa Mengambil Sebuah ketutusan Karena ini persoalan Kapal Batas Peranannya bukan Peranannya Kepala Desa Nah Saya Dalam soal ini kan Saya harus berkoordinasi Dengan pemerintah Kecamatan Tapi pemerintah Raja Ampat memutus Taruhlah perwakilan mereka ya Dalam perwakilan pemerintah Raja Ampat Apakah itu Ada legalitasnya Atau surat tugasnya Kenapa Salah satu pemerintah Dia mau turun ke pemerintah yang lain Ada regulasi yang mengatur Artinya Harus ada ini Secara provinsi Secara kabupaten Ini kalau langsung Langsung datang ke Kedek saya mewakili pemerintah Raja Ampat Ini juga masalah Jadi saya Pada hari itu Saya sampaikan Bahwa ini kita berpemerintahan Apa yang diinstruksikan oleh pemimpin Atau stakeholder yang ada di sana Paling tidak ada nota denasnya Dalam hal ini SPPD Atau surat tugas Yang pada hari ini Saya harus tanda tangan Namun Keterangan dari Bapak Siapa itu Namanya itu Hamja Menjamukini Ini perwakilan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat Ya Perwakilan dari Kabupaten Raja Ampat Beliau Menyatakan kepada saya Bahwa Mereka Jalan ini Tidak ada nota denasnya Tidak ada surat tugasnya Tapi bisa dikatakan Lega Iya Dari situ Saya mulai berfikir Saya bilang Wah Jangan-jangan ini perampasan Ya Mereka Dari sini saya Melakukan konsultasi Pulau TB Dalam hal ini Ibu Suhaida Saya konsultasi langsung Dengan Pemerintah daerah Lewat Grup KDC Kabupaten Halma Heratengah Nah disana saya diberikan tanggapan oleh Pak Wakil Bupati Halma Heratengah Abdul Rahim Udayani Nah Beliau Menjawab apa yang saya konsultasikan itu Lewat Via Bahwa Silahkan saja Masyarakat dasarnya Maupun masyarakat GB Yang mau berdomisilik di Pulau Sain Yang terpenting disini Masyarakat yang berdomisilik di Pulau Sain itu secara administrasi Kepindukan harus masuk dalam wilayah Kabupaten Halma Heratengah Terus Sain dan Pia itu sudah masuk dalam wilayah hukum Provinsi Maluku Utara Jadi berarti punya legalitas kan Bahwa dua pulau ini Yang disangkitakan Dan dia masuk di sembilan pulau desa yang dimilkarkan Oleh Raja Ampe Salah satunya Pulau Sain Berarti ini kan Saya bisa katakan malam hari ini Klaim Klaim setiap Karena secara legalitas POM yang sudah disampaikan Pak Kadis Bahwa ini masuk dalam wilayah hukum Dan masuk wilayah hukum Maluku Utara kan Jadi tanggapan dari penganteman pemerintah Kabupaten seperti apa? Jadi dibuktikan dengan Putusan dari Dirjen PUM atau pemerintahan umum Di tahun 2011 Kalau tidak salah tanggal 23 Februari Bahwa Tim verifikasi pada tahun itu Dan Tim verifikasi itu melakukan penelitian di Kota Ternate pada saat itu Nah dengan hasil verifikasinya Bahwa Pulau Sain dan Pia itu masuk dalam wilayah kecamatan Pulau UGB Kabupaten Halam Akertina Provinsi Maluku Utara Nah dibuktikan lagi Ada putusan dari Di tahun 2011 Ada putusan lagi Di tahun 2013 Yang itu Notabene Secara administrasi Sama Bahwa Pulau Sain dan Piai itu Masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Pulau UGB Dan Kebupaten Halam Akertina Dan Pemisi Maluku Utara Nah ini Soal ini Saya tindak lanjutkan dengan surat Secara resmi Di pemerintah daerah Dalam hal ini Ini untuk pemerintah Kabupaten Halam Akertina Ya Untuk Kabupaten Halam Akertina Dalam hal ini Bupati Dan Instansi yang terkait Karena kebetulan di Halting Juga ada Yang namanya Badan Tapal Batas Badan Tapal Batas Setelah saya masukkan surat itu Di tanggal Apa ya kemarin Di pas hari Senin Nah Senin saya masukkan surat itu Pas hari selasannya Saya dipanggil Oleh Kabupaten Tapal Batas Pemda Halting Sama Kabupaten Pemerintahan Halting Nah Ternyata Di kantor bupati itu Sudah ada Kepala Badan BPD Nah Masa Ya Provinsi Yang sudah menyimak juga soal ini Untuk bagaimana Melakukan upaya-upaya Atau koordinasi Keterkaitan dengan soal ini Soal ini Tapal Batas Sementara di Serikat Tekawa Nah Disana kami Sempat cerita-cerita Cerita tentang Pilih tangan tamu Terus Tentang Jarak dari Desa Atau pulau itu Ke Sain Berpejam Terus Itu Saya bersama DMP Kominfo Halting Melakukan Interview Kesana Tapi Terus Hadir di Permasalahan ini Biar jangan Berimbas ke masyarakat Artinya Jangan ada tarik menarik Isu ini sampai ke Kenapa masyarakat Ada yang juga Pasti menahirkan Beda-beda pendapat Tentang pilihan-pilihan yang lain Nah Sehingga Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten juga wajib Agil Untuk bisa menjaga Kesaitan perkara ini Dan lebih serius Karena Sejauh ini Dari media yang kita dapat Informasi yang kita dapat Itu belum ada sikap-sikap tegas Ya kan Dalam artian sikap tegas ini Bahwa sikap yang Penguatannya Sesuai dengan hukum Yang berlaku Tentang perkara Pengklaiman Pulau ini Yang memang Dirajampo bukan main-main Artinya Sudah buat di pembukaran Dan 90 desa masuk Salah satunya adalah Desa yang masuk Ke halaman retengah Ini penting Artinya Kalau ketika ini Udah selesai Pemakannya selesai Pasti masih Lalu Proses-proses Masih dirasakan Seperti ini Pemerintah juga Bisa hadis Sesifat mungkin Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Sebenarnya perkara ini Saya kan percaya Bisa terselesaikan dengan baik Karena Gb adalah Ada era industri Landscape pulau yang berjejar Di Gb Meningkali Gmb Itu cukup luar biasa Artinya Dia menjadi penyambang Ada era industri Yang bisa Menjadi penyeimbang Dalam cekan Balans di lingkungan Informe lagi Dan ini sangat penting Kemudian secara family Yang sudah disampaikan Pak Kadis tadi Ya teman-teman Gmb Dan teman para bisyata Sudah melihat Potensi-potensi ini Ini juga kan Ini bisa menjadi Ranggarapan yang bisa Mengembangkan Masyarakat berkombin Masyarakat kecil Dan ini penting Jadi Pak Kadis juga mungkin Sudah dapat informasi Apakah Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Yang akhirat tengah Saat ini sudah melakukan Langkah yang baik Untuk melakukan penyelesaian Pemerintah Kabupaten Ini antara provinsi Dan antara kabupaten Masyarakat Ini ada informasi Dari pemerintah Kabupaten Dan antara provinsi Di saat kita ketemu Di saat kita ketemu dengan Kepala BPD provinsi Disitu ada penyampaian Dari dia Bahwa Kemungkinan Di bulan Januari Februari ini Ada Kebunan Antara pemerintah provinsi Di bulan Januari 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 Ya mudah-mudahan Bisa Organisasi Dan ini kan Jadi informasi ke publik Atau jadi informasi Kepada Batamang Yang ada Terutama teman-teman Batamang Yang pro Yaitu pemerhati Daerah-daerah terluar Yang luar putara Ini bisa menjadi informasi Untuk kita bisa mengawal bersama Bisa bersendirian dengan pemerintah Memberikan semua Dokunan Dorongan Mudah-mudahan Apa yang jadi hak kita Secara administratif Mungkin saya langsung ke Bung Asis Marsholi Jadi Bung Asis Marsholi Hadir di sini Saya ingin Bung Asis memberikan Pikiran-pikiran Gua-gua pikir tentang Permasalahan Dari tinjauan Komisi Informasi Publik Artinya Bahwa ini semua Isu ini kita dapat Dari media-media informasi Artinya Pemerintah Kabupaten Maupun pemerintah provinsi Sampai sini Kita belum pernah Dengan Informasi Tentang persoalan Tentang persoalan Mungkin Lemanya Media informasi Pemerintah Atau Memang Lemanya Kegiatan Kegiatan Pemerintah Tentang persoalan Mungkin Ini juga Tanggungjawab Untuk Teman-teman Komisi Informasi Pemisi Informasi Pemisi Pemerintah Pemerintah Kota Dapat memberikan Satu wajah Tentang persoalan Berupa corong media Untuk masyarakat bisa tahu Akhirnya Seperti ini Maluku Utara Bisa tahu Karena Gb tidak sendiri Gb Maluku Utara Gb Indonesia Dan Gb adalah kita Artinya kita anak-anak muda Maluku Utara Lebih terkhusus di tempat pecerita Menganggap bahwa Gb itu bagian dari kita Dan pulau-pulau kecil bukan Tanggung jawab pemerintahan saja Tanggung jawab kita bersama Pemuda Semua elemen Dan semua organisasi Nah jadi Saya langsung saja ke Bunga Akses Untuk memberikan Pikiran-pengkiran Tentang persoalan ini Yang terkait dengan Informasi yang Sambil ini Ternyata Ini penting bagi saya Ya Coba di Bunga Akses Silakan Iya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Pertama mungkin Saya sampaikan juga Bahwa terkait dengan Kapasitas Hadir pada malam ini Sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Mungkin saya sampaikan juga Bahwa Memang Tupauksi kita Tidak ada urusan Dengan Soal pemekaran Atau tidak Tetapi Seperti dijelaskan tadi Bu Moderator Bahwa Isu Atau informasi Terkait dengan pemekaran Bahkan Di telan bumi Terutama di Mulai Aja Ampat Halting Itu yang mungkin Karena Di Komisi Informasi sendiri Ya tugasnya Kalau memang ada Kita Punya Ruang ikutnya Soal Badan publik Non publik Maupun badan lainnya Yaitu Baik eksekutif Legislatif Yudikatif Maupun Badan-badan lainnya Yang Secara penyelenggarannya Dia menerima Atau menggunakan seluruh Atau sebagian dari Anggaran APBN Wapun APPD Itu Kita penyerahan Disitu Jadi kalau mereka Menguasai Informasi Atau data Yang dipuasai Kemudian tidak dipubis Terus masyarakat Atau badan masyarakat tadi Atau Pemohon merasa Dirugikan Kompen Ya silahkan Sekitakan ke Komisi Informasi Publik Salah satunya Adalah data Artinya kan Sampai saat ini Informasi kita dapat Tadi bahwa Belum ada Langkah-langkah Yang pasti Atau Secara Platform dari pemerintah Menyatakan perkara ini Ke publik Supaya pemerintah tahu Itu berarti Ini kan kesalahan informasi juga Harus tidak berarti Bagus Ya Malah ini Malah ini Malah administrasi Dan malah informasi Jadi memang Selama ini Kalau demikian Pertanyaannya Memang data itu Di mana? Data yang dikuasai oleh Pihak-pihak terkait Seperti yang Apa Samsunin Tengkudri Semapun Kepala Kadir Sampaikan tadi Dengan dari aspek Panjang yang lebar Sampaikan tadi Sebenarnya data-data ini Kalau tidak dipublish Bahkan dia tidak Menjadi sebuah informasi Yang akurat tepat Dia menjadi data Dan data-data Dan ya Itu akan ditinggal Waktunya dikubur saja Yang kedua Itu mungkin Yang pertama Catatan saya Terkait dengan Penjelasan tadi Yang kedua Saya ingin sampaikan Bahwa Memang seperti Menurut saya sampaikan tadi Bahwa Kalau melihat Hal Mahera ini Banyak sekali Pakar-pakar yang menyampaikan Menyimpulkan bahwa Pulau Hal Mahera itu Laksana Seekor Reksasa yang sedang tidur Nyenyak Artinya Dia belum bangun Dia masih tidur Nah Jadi kan Hal Mahera Islands Just like Sleeping Yes Itu dalam Catatan-catatan Peneliti 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 Ibarat Apalagi Yoi dan Geretan Raja Jaranya itu Dia merupakan Apa ya Bagian dari Pulau-pulau yang ada di Raja Ampat Sampai disana Bahkan Seperti sampai Kata di Yoi Sain Dan sebagainya Kalau siapa saja yang datang sana Datang sana Mungkin teman yang ada di studio Dan mana saja bisa datang Saya yakin dipercaya Anda akan terkesima dengan Persona yang ada di sana Potensi pulau Surga yang tinggelam Surga yang hilang Jangan sampai Surga bukan surga yang hilang Surga yang diambil orang Yang diambil orang Surga yang potensinya diambil orang Artinya Bahwa Saya ingin percaya bahwa GB itu memiliki deretan Pulau-pulau terluar Yang berbatasan langsung Dengan Raja Ampat Yang memiliki Potensi yang cukup luar biasa Saya ingin percaya Akhirnya Temannya kita rucingkan Jangan sampai Surga Yang indah Yang aku titipkan Di malam utara Yang salah satunya Ada di pulau GB Salah satunya Pulau Sain Dan Piai Nanti diklaim Hari ini diklaim Besok-besok Bisa diambil orang Juga Kalau dalam hal ini Pemerintah Tidak lebih selesai Perkara ini Jadi mungkin kita Melihat Tinjauan Sisi yang lebih dibawa Artinya masyarakat Kita juga harus berpikir Masyarakatnya Ini tanggung jawab pemerintah Karena setiap perkara-perkara yang terjadi Pasti Masyarakat Artinya sampai saat ini Harapan kami Mudah-mudahan Podcast ini bisa menyebar Dan ini merupakan corong informasi Kepada publik Terkhusus pemerintah Provinsi Malang Putara Dan pemerintah Kabupaten Malang Tengah Agar Peristiwa-peristiwa ini Harus lebih serius Dilihat Dan lebih tanggap Sehingga ini Jangan berakhir Yang kita sebut tadi Surga Yang Allah titipkan Diambil orang Potensi diambil orang Lebih santanya Potensi diambil orang Bahkan bukan potensi sekarang Sudah diambil Sudah diampas Karena informasi yang kita himpun Berapa informasi Itu sudah dijalankan Ritual-ritual ada Kemudian sudah dikirim Perwakilan dari Raja Ampa Artinya kalau pemerintah Raja Ampa Sampai ke Pulau Yoi Ketemu secara administratif Kepada Kades Yoi Tidak memiliki surat tugas Ini kan lucu Artinya sampai sejauh itu Usaha-usaha dari pemerintah Raja Ampa Untuk bukan mengklaim Tapi ini mengambil Karena ini bagiannya Langkah mengambil Ini penting Untuk berita ini Atau informasi ini Ini penting untuk Masyarakat secara kolektif Tahu bahwa Pulau-pulau di Gedebar Bukan punya GB Tapi itu punya Maluku Utara Dan itu punya kita bersama Dan kita wajib Untuk melihat perkara ini Gitu Jadi apa Yang disampaikan itu Harapan kami Bahwa Pemerintah desa juga Selalu bersinergi Kemudian Bapak Eh Selaku Toko Yang ada di GB Orang tua-tua Orang GB Mudah-mudahan Memberikan pemahaman ini Kepada seluruh masyarakat GB Dan seluruh masyarakat pulau Agar Bisa kita Menyadari bahwa Perkara ini Mudah-mudahan Mampu diselesaikan oleh pemerintah Dan berimbas baik Untuk Masyarakat ke depan Nah untuk Bung Asis Mungkin Satu Saya minta Bung Asis memberikan Satu gambaran Kepada pemerintah Artinya begini Memang dari komisi ini Bisa menyampaikan kepada pemerintah Bahwa Pentingnya Ruang-ruang informasi Yang pemerintah Siapkan Artinya Pemerintah pemerintah Wajib Ada infopomnya Ada ininya Dan informasi-informasi Seperti ini Harus di upgrade Dan disampaikan Ke halaya Biar Semua orang Tidak bertanya-tanya Jangan sampai Sudah hilang Surga kita Kalau kita tanya Ketika dia sudah Dirosak Menjadi neraka Kita kalah surga Mungkin penting juga Jadi Mungkin Bung Asis Langsung sampaikan Sebuah hal yang menjadi Karena ini bagian juga Sosialisasi programnya Bung Asis Karena saya baca informasi kemarin Bung Asis dari PN dan lain-lain Untuk berbincangkan Tentang media informasi Yang untuk disampaikan Pemerintah Jadi ini penting Terkait dengan Ini pemerintah Muluk utara Atau provinsi Maupun kabupaten Yang ada Muluk utara Boleh Saya sampaikan bahwa Situasi seperti ini Harus ada Hadir Pemerintah harus hadir Karena Kehadiran pemerintah itu Akan menjawab Sepanjang Persoalan yang Terima kasih tadi Ini Ini juga mungkin Saya sampaikan ini Bahwa Seperti tahu Semua pulau-pulau Yang ada di Raja Ampar Waika Waesai Itu Bahasa apa Bahasa GB Berarti Jelas Malam ini Bagian dari Statement keras Untuk melakukan klarifikasi Kepada Bung yang Menyatakan Dia dari perwakilan Adat Yang dia menyatakan Bahwa secara Historikal Secara peningkatan Adat budayanya Bahwa orang GB Khususnya di Pulau Yoi itu Adalah sama dengan mereka Dan ini sama dengan selat mereka Dan ini malam ini Bisa terbantangan Dengan histori Yang disampaikan oleh Sejarah yang disampaikan tadi Bahwa Darisananya Ini memang milik kita Artinya secara kultural Yang milik kita Tapi kita perlu tahu bahwa Sekarang ada pemerintah Indonesia Kemudian ada pendekatan Pendekatan yang sudah disampaikan Kepala Desai tadi Informasinya dari 2012 ke 2013 Secara hukum Masih daerah Tatorial Hal Meher Tengah Dan hal utara Proses Yang terjadi Yang sang kita Dari Raja Empat Mengklaim beberapa pulau Yang dimiliki oleh Hal Meher Tengah Khususnya di Kecamatan Pulau GB Ini penting Ini penting Karena informasi ini Yang kita dapat Baru set pihak Karena kita selalu Meng-upgrade Informasi dari TV Papua News Papua Bahwa memang Raja Ampe tidak Main-main Dan saya sampaikan tadi Bahwa saya ada baca Pemerintah Papua ya Provinsi dan Kabupaten Gama Sudah menyiapkan Anggaran yang tidak kecil Artinya 700 Hanya mengurusi pulau Berapa pulau itu Masuknya Raja Empat Dan salah satu buktinya Perwakilan pemerintah Gama Sudah sampai ke Desa itu Untuk memasang pelang Dan sampai ketemu Kepala Desai Yoi Di Pulau Yoi Ini kan bukan hal yang Main-main Ini satu keserusan Yang ditujukan Pemerintah Raja Alpah Tidak ada harapan kami Pemerintah 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 Halmar Tengah Juga punya keserusan Karena Imbasnya akan ke masyarakat Artinya Ada Yang memilih Ikut ke Raja Ampah Ada yang memilih Menekat Artinya secara geografis Pulau Sains itu Dengan masyarakat Yang memulakan Atau berkebun Di situ ada jauh Pulau Yoi Dan beberapa pulau Atau informasi ini Ketika pulau Fai Ini diambil ke Raja Ampah Maka terjadi Perubahan sosial di bawah Dan ini penting Dan proses sosial Itu bertanggung jawab Pemerintah Artinya pemerintah Itu harus hadir ke masyarakat Karena bicara negara Ini dua aja Bicara wilayah Dan bicara masyarakat Ini perkara wilayah Ibas ini ke masyarakat Pemerintah harus sadir Dan ini penting Jadi Di sini sudah disampaikan Masalah sejarah Yang ada Dari Bapak Samsudin Tengku Idris Tadi Menyampaikan sejarah Yang cukup berbiasa Artinya ini Value nilai Tiga-tiga Ditarik secara ini Terlalu sampai pada hari ini Ini pertembaran cukup berbiasa Kemudian Pak Kadeh juga Sudah melaksanakan pinerja Pak Kadeh Selaku Pemerintah desa Yang memang punya kapasitas Harus Tidak mampu Menjasarkan perkara ini Di ranah bawah Karena perkara ini Harus diselesaikan ke pemerintah Yang lebih atas Tadi beliau sudah Melakukan langkah-langkah yang cukup Luar biasa Yaitu menyurat ke pemerintah Datang menyampaikan Dan berharap Bahwa Proses ini Jangan didiami Kemudian Bung Asih sudah menyampaikan Lagi bahwa Kenapa Informasi-informasi yang demikian Itu kenapa Tidak disampaikan oleh pemerintah Artinya ada corong-corong Pemerintah secara legal Menyampaikan keadaan Yang terjadi Di Provinsi Malaukut Terus menjadi informasi kita bersama Jadi ya mungkin Pembicaraan kita ini Saya akan percaya bahwa Informasi ini Informasi awal Saya akan percaya Peristiwa Tambal Batas Yang ada di Raja Empad Dan Halaman Tengah Mungkin baru malam ada ini Di semua tempat Membah Saya akan percaya Baru malam hari ini Di studio teman Baca kita Jadi harapan kami Ini Bahwa teman-teman Teman-teman yang lain juga Yang bergerak di dunia informasi Juga harus mempublish Persoalan ini Karena ini persoalan kita bersama Jadi Sebelum kita akhiri Ya Saya kasih kesempatan Sesuatu Kasutnya Pasas amser Agar memberikan Satu Pernyataan Atau memberikan Satu Kira-kira Menyampaikan Pada as Masyarakat secara hal night ini Agar Bisa Memahami Sejarah dan kemudian harus bisa meraksa memiliki pulau-pulau yang ada di Makhluk Utara yang potensinya sangat baik di Makhluk Utara dan khususnya di Pulau Yui dan di Pulau Sains dan ada beberapa pulau lagi dan pada pasang sulit, silakan terima kasih jadi kita akan dapat diketahui untuk kita semua sebagai generasi muda yang ada atau bagian nasib tua yang sudah siap untuk kita berbicara tentang sejarah sejarah ini ada yang tertulis ada yang tidak tertulis jadi kalau Ande kata dalam hal ini keterambutu data datanya memang tidak tertulis katakan Kesultanan Tidoreh maupun Kesultanan Ternateh ini hanya ditulis bukan oleh orang-orang Makhluk Utara, tidak tapi oleh pihak lain yang menulis nah, dalam hal ini kepada para pemuda ingin saya sampaikan, artinya jangan sekali-kali kita melupakan sejarah untuk kita mengikuti apa yang pernah terjadi pada masa lalu maupun pada masa yang sampai hari ini dan seterusnya sehingga itu merupakan pembelajaran berikutnya yang ada semua pada hari ini jadi kurang-kurangnya jadi untuk pemuda harus mendengar bahwa sejarah tidak terlihat tapi kita perlu meyakini spiritnya semangat yang kita bahas sampai hari ini kemudian yang saya tangkap dan apa yang disampaikan Pak Samsuddin tadi ini juga menjadi pesan buat pemerintah artinya apa yang sudah diperjuangkan oleh Kesultanan Tidoreh yang memiliki nilai yang cukup biasa ini pesan buat pemerintah hari ini juga memperjuangkan juga apa yang sudah diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu yang melahirkan NKL dan melahirkan Provinsi dan Kepupaten yang saya tangkap ini pesan di pemuda dan pesan di pemerintah soal ini terjadi di desa yang memang beliau pimpin sekarang ya oke baik terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya jadi disini saya bermohon kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi bahkan sampai pemerintah pusat agar lebih jeli dan lebih memperhatikan keterkaitan dengan tapal batas yang ada diantara Kabupaten Rumah Ratina dan Kabupaten Bagangpat yang itu secara hukum masuk dalam wilayah Provinsi nah disana di Pulau Sain Sanah dan Pial itu sudah beberapa tahun yang lalu dikelolak oleh salah satu LSM bahkan dari pemerintah Raja Ampat yang selama ini dari pemerintah Raja Ampat sudah mengambil hasil atau mengambil Pial dari pulau Pial ketakutan saya sebagai kades desa umial jangan sampai pemakaran Pulau Sain ini hanya siasat untuk ditarik secara administrasi yang itu disahkan oleh peraturan dan perundang-undang lewat pemakaran desa itu karena di Pulau Sain sana itu banyak potensi banyak sumber daya alam yang terkandung di sana yang selama ini tidak digali tidak dilihat dan tidak ditengok oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi mulut utara nah dalam hal ini saya sebagai kades desa umial sangat bermohon kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi agar lebih memperhatikan wilayah-wilayah tapal batas ini karena saya kira soal permasalahan tapal batas rananya bukan ranah pemerintah desa dalam hal ini untuk penyelesaiannya saya kira ini rananya harus ke pemerintah daerah dan provinsi maka dalam hal ini saya bermohon kepada Gubernur, provinsi mulut utara dan Bupati Kabupaten Hal Maharatnya agar lebih serius untuk menanggapi soal senjata tapal batas pulau saya satu statement dari saya dari Yoi ke Hal Maharatnya untuk melukis utara nah ini statement yang luar biasa nah kemudian permohonan ini secara amitatif artinya beliau ini kades yang menyampaikan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dan untuk pemerintah secara kolektif lebih serius artinya ini harapan-harapan masyarakat yang harus diselesaikan karena imbasnya ada masyarakat dan ini merupakan pesan sejarah yang harus pemerintah pesan menjadikan ini sebagai satu dasar untuk menjadikan pesan-pesan yang terjadi di Mungkukara yang terkhusus di daerah-daerah perbatasan tambah batas nah jadi mungkin langsung ke ini Bung Asis mungkin bisa memberikan bukan hanya statement tapi pemikiran-pemikiran tentang pentingnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah lewat wadah-wadah pemerintah yang memang untuk vaksinya ini sangat penting sehingga mudah-mudahan apa yang jadi harapan dari Pak Adesioi tadi bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kabupaten dan masyarakat dan masyarakat dan masyarakat dan masyarakat tahu melalui media informasi yang ada di pemerintah bisa persilahkan ya sekaligus yang jelas ada empat ya kategori informasi publik yang dalam masyarakat ruang ini kewinangan kami yang pertama informasi setiap saat artinya badan publik atau institusi atau apa saja OPD atau apa saja dia mengusahai informasi atau data itu harus dikubungi setiap saat ada ketentuan yang berlaku yang kedua dia secara berkala jadi badan-badan publik manapun harus secara berkala dia harus menyampaikan informasi yang ketiga serta-merta nah serta-merta ini ada hubungannya dengan kalau informasi itu dikuasai tapi tidak disampaikan akibatnya bisa fatal bagi masyarakat misalnya potensi Europe kemarin ya ya pihak terkait harus sampaikan bahwa sebentar jam sekian-sekian ada potensi ada potensi tsunami ada potensi gunung kewajiban kalau mereka salah tidak menyampaikan terus setelah kejadian dan orangnya sudah meninggal semua atau orang semua itu siapa yang tolong jawab itu yang menjadi dan informasi yang empat itu adalah informasi pengecualian kaitannya dari ini dia lebih mengarah soal informasi pengusaha terkaitan dengan soal tapal batal karena ada berapa aspek yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat betul desa kecamatan kecamatan keumpatan diberikan otonomi dengan tanda petik ada kewenangan kewenangan dan kebijakan-kebijakan lain ada 5 kebijakan itu nah kaitannya dengan ini karena kalau Pak Kadis tadi menyampaikan ini bukan kewenangan ini kalau saya bilang itu pesimis semua beroperasi betul memang dia tidak kewenangan bukan dia tidak kewenangan tapi dari aspek sejarah dan tetan yang berbaikkan dari aspek tenis dan sebetulnya mendukung bahwa masyarakat bukan bukan kita menuntut pemerintah lara itu cuma hanya jangan pulau Yoi atau pulau GB menuntut merdeka itu tidak boleh jadi mungkin itu proses catu saya jadi ibaratnya begini ibaratnya memang sekarang orang tidak pikirkan disana Yoi GB sekitarnya itu orang jarang karena memang tidak ada gula di sana di barat simuti ya kasih lebih jina pulau banyak di simuti yang tidak kata disantinya Yoi dan beberapa pulau harus menjadi magnet agar bisa menarik potensi politisat itu pemerintah serius kalau pemerintah desa kabupaten kecamatan provinsi maupun masyarakat berjinsai kita percaya kita percaya kita percaya bahwa EGB salah satunya Yoi sains akan menjadi gerbang untuk kerjaan bang artinya sebelum melihat kendaraan kerjaan bang meluku tahapnya kendaraan yang cukup luar biasa seperti Yoi sains dan lain-lain dan itu sangat luar biasa untuk konservasi para wisata dan lain-lain jadi kalau pemerintah lebih serius kita percaya bahwa pulau-pulau yang kita bahas bisa menjadi gerbang untuk kerjaan artinya ketika itu dikembangkan maka spes-pes prokonemian baru akan dibangun di daerah sekitar makanya percaya bahwa peningkatan prokonemian masyarakat dan ini saya percaya buat tujuan sebenarnya sebenarnya terutama teman-teman yang menikonstitasi ini luar biasa jadi harus jalan terus ya luar biasa kami dari tamang batama anggacarita atau batama ofisial memang punya keinginan besar bahwa kita bisa menjadi corong untuk perkara apa aja ini menjadi corong untuk menyampaikan asikurasi kita kepada pemerintah atau kepada hal layak dan benar-benar ini menjadi edukasi buat siapa saja yang melihat perkara ini kami dari batama ofisial malah ini terima kasih kepada bapak samsurin yang selaku toko yang ada di sana untuk meluangkan waktu pada malam hari ini terima kasih syukur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih